Oke, Bismillah, kita langsung OTW ke Cengkareng. Kita OTW terbang jam 1 ya, jam 1. Mau kemana? Kesasar. Mau kasar. Kesasar? Muak kasar. Allahumma salli ala habibina wa shafi'ina wa ulana Muhammad al-Badar Muhammadu sallu alayhi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tim GMM sedang berada di DAK Latai 3 untuk memanjat ke Tower Masjid Aliklas di Perumahan Harta Sening di Kota Makassar. Yang tepatnya di belakang kantor DPRD Kota Makassar. Ya, emang Odet yang akan naik ke Tower untuk melakukan pemeriksaan sekaligus memasang ya. Memasang 2 corong lagi. Yang ini tujuannya bukan untuk kenceng-kenceng ya. Sekali lagi tujuannya adalah untuk Satu, menurunkan ipedansi. Tadi pagi kami tim GMM sudah memeriksa Jumlah ipedansi yang saat ini ada adalah 7,9. Artinya 8 ohm. Insya Allah, dengan ditambahnya 2 unit corong lagi, set up ipedansi adalah sekitar 5-6 ohm. Tujuannya hanya untuk menurunkan ipedansi saja. Oke, di-drive oleh 2 channel amplifier GMM tentunya. Saat ini yang masih ada atau yang sudah terpasang. Artinya corong existing adalah sebanyak 8 corong. Ya, Alhamdulillah, Mang Odet sudah berada di Duck Tower Masjid. Sudah berada di tempat yang tertinggi. Siap untuk melakukan Penaikan corongnya. Bersama Mas Prodwi di bawah. Ya, Insya Allah sudah Di-oper ke atas untuk Melalikan Persiapan untuk Mengangkat tower ya. Eh, mengangkat corongnya ke atas towernya. Ya, persiapan untuk Mengangkat corong ke Tower Masjid Mas Prodwi di bawah. Insya Allah mengikat corongnya. Dan ini di bawah ini ada para santri yang sedang bersih-bersih di Duck. Baik, bersama para santri yang sedang bersih-bersih. Mas Prodwi. Ya, corong pertama Hanya ada dua corong. Ya, corong pertama sudah diproses untuk naik. Dalam proses dinaikan. Insya Allah akan langsung dipasang oleh Bang Odet Ya, Alhamdulillah sudah naik Corong yang pertama Masih dalam proses untuk Dilepas Tali kaitnya Ya, sambil kita bisa melihat Pemandangan di sekitar Kota Makassar Khususnya di Perumahan Harta Sening Seperti inilah Situasinya Di Perumahan Harta Sening Di Info ke Bang Odet ya Supaya Posisi corong Gak ada yang nunduk ya Tegak lurus semua Dipastikan lagi Terus Arah yang double ini Ini cukup Jadi depan belakangnya Si corong yang baru dipasang Itu double kan ya Di bawah Nah, selebihnya itu untuk Ngisi full Area yang Ini aja Area yang selain double atas ini Ya Bang Odet masih Melakukan proses Oke, sudah selesai Pemasangan corong yang pertama Selanjutnya corong yang kedua Ditarik Ya, corong yang kedua Selanjutnya diangkat Insya Allah Oke, proses Proses penarikan corong yang kedua Ya, udah Corong yang kedua Sudah Sampai di tempat yang paling tinggi Di Daktor Masjid Aliklas Info kemang Odet Info kemang Odet Corong, pastikan Jangan ada yang nunduk ya Dipastikan jangan ada yang nunduk Terus dikencangkan semua Baut-bautnya Baik Corong yang kedua Yang terakhir Dipasang Baik Alhamdulillah Proses Pemasangan Corong yang kedua Sudah dilakukan Ini sudah terpasang Ditinggal melakukan Untuk kabelnya ya Masang koneksi kabel Dilacak Satu channel Adalah Disetting Untuk Lima corong Ini 60W Semuanya 100% 60W Kondisi angin Masih dalam proses Untuk Masangan kabel Bro Arah-arah corongnya Bro Arah-arah corongnya Dipastikan semua Baginya rata Arah-arah corongnya Dipatikan lagi Oke Mas Bro Nyusul Mang Odet Untuk Naik ke atas Sudah lebih dari Jam 5.30 Hampir Jam 6 Insya Allah Bentar lagi Tim mengejar Untuk penggunaan Untuk sholat maghrib Insya Allah Mang Odet dan Mas Bro Dwi Di atas Sedang Set up Set up Arah yang pertama Terus Yang kedua adalah Menambah jumlah corongnya Tadinya tadi Satu channel Empat corong Menjadi Satu channel Lima corong 60W Ini semua Tipenya ZH 662 Total Ada Sepuluh corong Satu channel Lima corong Kita sambil berkeliling Mengajak Mengajak Para takmir DKM dan BKM Masjid di seluruh Indonesia Sambil Mengajak Tata letak Pemasangan corongnya Sekali lagi Ini bukan untuk Kencang-kencangan Tapi adalah Untuk pembagian Suara yang lebih merata Dengan catatan Itu volume Akan diturunkan Kita set up Hanya setengah volume Saja Tujuannya Supaya Corong ini Jadi lebih awet Karena tidak satu pun Corong yang teriak Kencang Suara jadi lebih Enak didengar Dan pengurus Masjid Tidak khawatir Proses penggantian Sepulnya Karena Dengan teknik Penyebaran suara Seperti ini Corong diperbanyak Kita turunkan Volumenya Maka Alhasil Sepul Akan jadi awet Penggunaan Tahunan Ini sudah Satu tahun Sudah setahun Corong ini Digunakan Di tower masjid Al-Ikhlas Alhamdulillah Satu pun belum ada yang Jebol Alhamdulillah Dengan cara tersebut Kita bagi Daya distribusi Suaranya Tenaganya Didistribusi Ke seluruh Corong yang ada Maka Alhasil Spul Jadi awet Dan Penggunaan Jadi Semakin lama Dan Para pengurus pun Tidak pusing Untuk Menggantian Spul Karena Spul Tidak ada yang jebol Ini sudah Satu tahun Alhamdulillah Tidak ada yang jebol Oke Nampaknya sudah Selesai Untuk Proses Pemasangan Kabel Yang pertama Ini Pemasangan Kabel Yang kedua Yang kedua Oke Alhamdulillah Proses Pemasangan Kabel Yang Kedua Pemasangan Kabel Corong Yang kedua Yang baru saja Dinaikkan Dipasang Di Tower Masjid Al-Ikhlas Perumat Tersending Sudah Dilakukan Insya Allah Tidak lama lagi Tim selesai